Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemukan nama saya Agus Harul Mualana Dengan NIM 2006103 Perlima Jangan Risa Tentang Siur Kelas MRL 2B Disini saya akan memberikan tutorial tentang Pemintaan Pesebaran wisata Dan Pesebaran COVID di Provinsi Bali Nah disini kita sudah Menampilkan peta sebelumnya Kita klikkan di kawasan kemudian new Save file kemudian kita klik disini titik COVID Untuk Tipenya yaitu adalah point Setelah kita akan membuat titik-titik dari Kemudian kita edit Kemudian project Seperti biasa GTM WGS 84 Southern kemudian Juna 50S Karena kita memakai Provinsi Bali Kita klik ok Nah setelah muncul kita Mulai Menitikan Satu persatu Di daerahnya Nah selanjutnya kita mulai Menitik Ya tadi titik-titik COVID Kemudian Point Nah kita klik di Satu persatu Daerah Disini kita bisa Random aja ya per daerah Tapi sesuai dengan daerah yang kita tuju Karena kita akan melihat Jumlah Jumlah kasus COVID Setiap kotanya Di Provinsi Bali Nah kita juga Repikan ukurannya lagi ya Supaya terlihat Titik-titik tersebut Klik ok Nah disini sudah besar ya Sudah ada Kurang besarnya Kita stop editing terlebih dahulu Kemudian open attribute table Kita klik Add file ya Kita masukkan Jumlah kasus Disini Short Integer aja Masukkan kembali Sembuh ya Disini ya Berarti Yang sembuh dari kasus COVID Tersebut Kemudian satu lagi adalah Yang meninggal Nah selanjutnya kita Start editing lagi Kita edit Satu persatu Jadi tersebut Kita masukkan Jumlah-jumlahnya Terbaru kita Masukkan nama dulu ya Nama kota tersebut dulu ya Nah disini kita sudah Masukkan file Nama kota Kemudian Distributing kembali Kita Untuk penamaan Setiap titiknya Nah kita klik kanan Seti COVID Kemudian Nah kita masukkan Satu persatu Nama kota tersebut ya Sesuai dengan Nama kota sebelumnya Sebelum titik Itu dibuat Nah kita munculkan Titik tersebut Namanya Nah disini Sudah terisi semua ya Tinggal mengisi Jumlah kasus Kemudian sembuh Dan meninggalnya Nah kita Isi yang pertama dulu ya Tiga jam Berana Nah disini Terisi semua ya Setelah itu Kita akan munculkan Chartnya Ini kita klik kanan Di titik COVID Kemudian kita ke Properties Kemudian kita ke Symbol logi Chart Kemudian kita masukkan Jumlah kasus Sembuh dan Neninggal ya Kita bisa atur Wadahnya Sesuai dengan Keadaannya Kita Kasih aja nih Kasusnya itu Warah kuning ya Atau bisa biru Sesuai kalian Gitu ya Jadi kayak Nah kita sembuh Wadah warna hijau Lalu kita masukkan lagi Untuk yang meninggal Warna merah ya Nah akan muncul Seperti ini ya Diagram chartnya Disini juga sudah ada Keterangannya ya Kita juga bisa Menggunakan Diagram batang Kita klik lagi Titik COVID Klik kanan Kemudian Properties Kemudian ke Bar or column Nah disini Juga ada Tampilan lainnya ya Nah selanjutnya Kita akan mengubah Warna dari ini ya Dari Jona-jona nya Seperti Resiko tinggi Dan resiko sedang Nah kita disini Bisa pilih Untuk resiko tinggi Itu ada warna merah Dan sedang itu Warna orange nya Kita satu persatu Nah disini Kita sudah Memilih Mana Jona-jona Merah dan Orang nya ya Kita klik kanan di kawasan lagi Kita ke new Kemudian save file Kemudian kita akan membuat Sekarang membuat Titik wisata Poin Kemudian edit Seperti biasa Nah setelah selesai Kita Selanjutnya Menitik Satu persatu Titik wisata Yang ada di provinsi Bali Nah kita klik Titik wisata Kemudian kita klik Poin Satu persatu Kita titik disini Kita sudah ada Tumpuan ya Untuk Jona wisatanya Jadi kita bisa Mengkopi saja Titik-titiknya Dengan Acuan gambar tersebut Nah disini kita sudah Membuat titik-titik Satu persatu ya Ada Sekitar 18 titik Kemudian Kita open Adribute table Kita isi Satu persatu Kemudian Abangnya kita Membuat adribute Dari dahulu Nama Wisata ya Kita ubah Ke text Klik ok Nah disini Sudah ada File yang Untuk wisata ya Adribute Kemudian kita masukkan Satu persatu Seperti biasa Nah disini Sudah terisi semua ya Sekarang Inom properties Kemudian kita akan Memunculkan Nama destinasi tersebut ya Kita pilih ke label Kemudian kita ubah Jadi Titik wisata Kita ubah juga Ukurannya Oke sebentar Lupa Kita Memunculkan Lebih dahulu Nah Disini kita Ke insert Kemudian Victor Disini kita sudah Menyediakan beberapa foto Dari desainasi tersebut ya Kita tinggal Masukkan dan Edit Seukurannya Kemudian masukkan Atau tepatkan Di tempat yang Sesuai dengan Titik tersebut Nah kita sudah Memberikan gambar Tiap Wisatanya ya Selanjutnya kita Kita ke Ke tahap layout Ya Nah disini Sudah 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 Membuat layout Dari sebelumnya ya Dari peta Administrasi Disini kita tinggal Masukkan Legendanya Berbeda dengan Yang sebelumnya Kita masukkan Titik wisata Kemudian Titik covid Kita hanya Masukkan Dua ya Nah disini Kita tinggal Geser disini Nah Sudah ada Simbol titik Covid Kemudian Simbol Dari Atau warna Dari Covid Tersebut Kita Sudah Kita edit Terlebih dahulu Kita Apikan Terlebih dahulu Selanjutnya Kita Memberikan Jona Jona Tersebut Untuk Tadi Jona Merah Itu Adalah Untuk Resiko Tinggi Kemudian Jona Yang Orange Untuk Resiko Yang Sedang Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Mendownload Atau Mengimport Lampar tersebut Nah Kita Beli Nama Disini Kita Beli Nama Nama Inisial Kemudian Peta Covid Dan Wisata Kemudian Kita Klik Save Nah Disini Tampilan Dari Layout Yang Telah Kita Buat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampilan 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 Terima kasih.